Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, rekan-rekan Muslim sekalian, terima kasih telah hadir di forum ini Perkenalkan nama saya Ari, saya mewakili lembaga sahabat pangan Zoka Care Hari ini kita akan mempresentasikan sebuah kesempatan Sebuah peluang bisnis yang bisa relatif lebih murah Rasanya modalnya lebih mulas Dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk perubahan hidup, perubahan karir, perubahan bisnis Kami akan presentasikan sebuah latihan yang akan membuat Bapak Ibu menguasai teknik Pertamanya eksekutif coach yang bisa digunakan sebagai profesi Untuk membantu para leader di perusahaan tumbuh mengejar mimpinya Nah kegiatan ini diadakan oleh lembaga sahabat pangan Zoka Care Dan nanti ujiannya dilakukan oleh balai training Lembaga pelatihan balai training yang sudah berpengalaman 10 tahun di dunia pelatihan Jadi lembaga balai membantu kita Karena kegiatan lembaga sahabat pangan Zoka Care itu sebenarnya bukan lembaga pelatihan Ya lembaga sahabat masyarakat cuma dalam rangka penggalangan dana Sekaligus juga menguasai pasar dari eksekutif coach Terutama para muslim menguasai pasar eksekutif coach Diharapkan ini bisa kita pegang Karena selama ini pasar ini dikuasai kalau tidak perusahaan asing Yaitu franchise-nya, lisensi asing Jadi antara asing perusahaannya atau lisensi asing Dan menyedihkan juga kita selaku di negeri Indonesia Peribu Indonesia tidak bisa merebut pasar ini Orang-orang yang mengecekannya sebenarnya ada orang Indonesia juga Terutama muslimnya Karena banyak para leader muslim yang di coach oleh para franchise asing Maupun lisensi asing yang ada di Indonesia Jadi kami adakan ini untuk memberi kesempatan para profesional Terutama mereka yang berusia minimal 35 tahun Ya punya pengalaman kerja 5 tahun Pengalaman bisnis 5 tahun juga Jadi mereka bisa berubah profesi Terutama ketika banyak THK di jelak COVID ini Kita bisa baca ini membantu perusahaan lain tumbuh Kita menjadi professional people helper Profesional menolong orang untuk tumbuh Sekarang kita diskusikan dulu Apa itu coach dan sebagainya Kita diskusi Apa itu coach? Coach itu bukan college Bukan kolega Bukan pertemanan Bukan juga teman Coach juga bukan mentor Kalau mentor itu adalah Si A punya keahlia di bidang Si A misalnya kalian bidang furniture Dia sudah pengalaman 20 tahun Dia berbagi ilmunya Agar orang bisa belajar apa itu business furniture Nah itu mentor Juga bukan sponsor Juga bukan konsultan Kalau konsultan melakukan sesuatu untuk klien Konsultan bidang SOP Dia membuatkan klien ke SOP Kemudian memberikan SOP pada kliennya Juga bukan trainer atau instructor Jadi coach itu sebenarnya tidak mengajarin apa-apa Coach itu lebih pada Membantu orang tumbuh Menemukan kejeniusannya sendiri Untuk menyelesaikan tantangannya Coach juga bukan leader atau manager Coach juga bukan terapis atau konsul Jadi kalau terapi dan konsul itu kan Menyelesaikan personalnya Menyelesaikan apa punya hambatan mental dan sebagainya Coach lebih ke depan Pertanyaannya Mulai dari mana kata coach itu kita bilajar Kita diskusi dengan coach Tahun 1610 Itu sampai 1831 Coach itu di sebuah Pendesa di Honggarida Ada namanya desa coach Desa Bukatawi bukan CPG K-O-C-S Desa coach itu Kerjanya Masyarakat penuh itu Bisnisnya adalah membuat Peralatan untuk angkut Ya kayak semacam Awalnya semacam beca dan sebagainya Lagi di ruang pakai manusia Ada yang pakai hewan dan sebagainya Jadi Coach itu sebenarnya Awalnya adalah idenya alat angkut Nah apa filosofinya Ternyata Ini terus berjalan Tahun 1831 Kata coach mulai dipakai di olahraga Artinya menampung Jadi pertamanya trainer Kemudian dipakai gata coach Gata coach artinya dia Dia membawa orang ke satu titik Konteksnya dalam bentuk prestasi Jadi orang membawa dari titik Sekarang menuju titik ke depan Dan filosofinya dipakai hampir hari ini Jadi coach itu tentang bagaimana Kita melangkah ke depan Tanpa harus terlalu banyak menengok ke belakang Dan tugas seorang coach adalah Memfasilitasi seseorang Agar mengejar pada goalsnya Tidak betul dari mana kita berasal Tidak betul apa yang sudah kita alami sebelumnya Yang paling penting kita mau kemana Dan itu tugas kita menampingi Maka ada istilah 4C yang terjadi Dalam tdc coaching Pertama Orang itu mendapatkan clarity Clarity kejelasan arah Dia mau kemana Apa yang mau dikejar Itu yang paling penting Yang kedua Change Perubahan apa yang mau didapatkan Kira-kira Apa yang mau didapatkan Itulah terjadi di sesi coaching Yang ketiga Communication Coach itu tentang hubungan Hubungan si coach dengan coach Jadi itu dua orang yang selain ber 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 Berkejasama Untuk menyelesaikan tantangan Dari sendiri Terjadilah komunikasi antara mereka Terjadilah Dalam sesi coaching Terdiri pertanyaan jawab Tanya jawab dan sebagainya Itu memastikan bahwa Orang itu Bisa Shifting Bisa melesat Dari Batasan Tantangan Serta apapun Komunikasi Komunikasi Memperbaiki pola itu Yang terakhir Tentang kreativitas Jadi Apa sih yang menghampat kita Untuk tidak sampai tujuan Secara Mana area kreativitas kita Yang terblok Mengapa tidak bisa kita Capai tujuan Disitulah push Membantu Membantu Klien menemukan Kejeniusannya sendiri Dengan cara apa? Caranya adalah bertanya Mengapa bertanya? Karena kita Mau masuk ke dalam Internal seseorang Ke dalam internal berpikir seseorang Karena di dalam Internal seorang Kursus kerjanya Tanya jawab Maka kita masukkan Tanya jawab kita Dengan jawab yang Lebih berkualitas Apa itu Kualitas Nanti kita akan diskusi Di pelatihan push Jelas Itu yang terjadi Jadi push itu Bukan tentang Mengajarkan sesuatu Push ini tentang Menjadi jembatan orang Agar dia bisa menitinya Menemukan kecerdasannya Sendiri Dan tahu bagaimana Melewati tantangan Demi tantangan Jadi Skill coach adalah Skill bertanya Clear ya Kita masuk sekarang Ke Sejarah sedikit Tentang coaching Jadi Awal-awal coaching itu Dikembangkan oleh Seorang Pelatih tennis Namanya Timothy Galway Kemudian dia membuat buku Namanya Inner Game of Tennis Inner Game of Tennis Dia presentasinya Ke berbagai macam Para pimpinan perusahaan Yang dia kejarkan Gini Manusia itu Sebenarnya Apa yang kita lihat Hari ini adalah Hasil dialog Hasil pertarungan internal Di dalam dirinya sendiri Kalau dia menang Dengan cara yang bagus Maka Tindakannya menjadi bagus Dan akibatnya Dia bisa mendapatkan Proses berpikir yang bagus Agar tindakannya bagus Bapak-Ibu pahami Sebelum kita Sebelum kita bertindak Kita berpikir dulu Jadi Hasil itu karena tindakan Dan tindakan itu Karena proses berpikir Merubah proses berpikir Melalui pertanyaan Akan merubah tindakan Ujungnya merubah Hasil Nah itulah Timothy Galway Pertama kali Dia mengatakan Tentang coaching Kemudian dia membuat Coaching Poto-former Buku yang menjadi Acuan dari semua Para coach Ini dikembangkan Diajak Seorang kawannya Nama Sergeion Whitmore Sergeion Whitmore Orang Inggris Dan Buku coaching Poto-former Sudah diterjemahkan Dibatang-batang Negara Dan ini menjadi Acuan para Coach Saat ini Dia memperkenal Proses model Bertanya Model coaching Yang namanya Growth model Ini sangat terkenal Goal, reality, option Dan will Will atau way forward Ini tentang Langkah-langkah bertanya Di dalam sisi coaching Nah kita kembali Lihat Definisi Harvard Esensial Di kampus Harvard Coaching adalah Interaktif Proses interaktif Antara manager Dengan supervisi Karena ini Harvard Menilainya dalam Kondisi kantor Di kantor Untuk menyelesaikan Tantangan Jadi seorang manager Bisa juga menjadi coach Bagi Bagi timnya Tapi itu Sebetulian coach internal Pada prinsipnya Coaching itu tentang Bertanya secara Powerful Secara efektif Setelah itu Kemudian Setelah awal-awal Sesi ini Berlangsung Coaching performance Ini diperkenalkan Ke dunia Mulainnya Banyak orang Itu pelatihan Diajarkan Lojen Whiteboard Dan Imoti Galway Dan kemudian Para alumni Membentuk Semacam komunitas Ada ICF Internal Coaching Federation Ada macam-macam Yang terkenal ICF Karena banyak Pengkutanya Di situ Oke Sekarang kita review Performance coaching Ini performance coaching Survey International Personal Management Association Tahun 99 di Amerika Menunjukkan pelatihan Komunis Jadi kalau memang Pelatihan komunis Coaching Lebih efektif Dan itu Di Bali training Selain lakukan itu Antara coaching Dengan training Selain digabungkan Jadi kalau Training saya hanya 22% Kalau digabungkan Keberhasilan Peningkatan menjadi 85% Kemudian tahun 2004 Ini apa Banyak perusahaan Baik di Blue Chip Maupun di Amerika Menggunakan coaching Dan terjadi Peningkatan Agilan technology Di island of Strategic leadership Meng-coach Meng-hire coach Untuk sales manager Dan Jadi peningkatan 28% Origin Magazine Yang menerbitkan Berbagai macam Negara-negara Memasuk dalam Fortune 500 Itu Faktum 500 Jika Membuat kesimpulan Hasil Kejadian Sebuah perusahaan Nasuransi Mereka Mereka Melakukan Meng-hire Jasa coaching Kemudian Untuk para tenaga Penjualnya Dan Terjadi perubahan Yang signifikan Logifitasnya Meningkat 30% Sampai dengan 50% Bayangnya 50% Cukup besar Biayanya 620.000 US dollar Jadi peningkatannya 3,2 juta US dollar Itu Investment yang Sangat bagus Kemudian Kembali Hire study Fortune 500 Matik Lebar Tahun 2021 Investasi Meningkat Roi Dari 529 Sampai 700 Sampai 7000 Persen Jadi Peningkatannya Luar biasa Dan ini Dilakukan Karena coaching Menerobos Batasan Menerobos Tantangan Dan membuat Orang Keep running Keep going Untuk mengejar Sekarang Kita masuk Ke sejarah Sejarah Coaching Di Indonesia Dulu Tahun 90-an Sebenarnya Sudah ada Coaching Namanya SIP Success Motivation International Itu Dari Paul J. Mayer Tidak Begitu Berkembang Dan Mereka Memperkenalkan Berbagai Macam Pertanyaan Kemudian Tahun 2001 2002 Ada Action Coach Datang Itu Perusahaan Dari Amerika Dikembang Red Sugar Orang Australia Sebenarnya Tapi Menyeimbangkan Berbagai Franchise Kemudian Dia Banyak Investasi Iklan Di Smart FM Sehingga Menjadi Terkenal Dari Situ Membuat Orang Mengenal Apa Coaching Orang Indonesia Walaupun Sekarang Banyak Yang Tidak Pas Stainer Bilangnya Coach Apa Disebut Coach Padahal Coach Itu Bukan Itu Berbeda Apa Yang Dilakuin Berikutnya Setelah Keberan Action Persaing Datang Focal Point Dari Amerika Juga Dari Ini Brian Flashy Sayang Powerpoint Tidak Bertahan Lama Indonesia Tergi Action Code Masih Bertahan Sampai Hari Ini Kemudian Berikutnya Di bawah Kita Ada ICF Setelah Action Code Berkembang Suma Bersama ICF Membuka Perwakilannya Di Indonesia International Coaching Federation Membuka Perwakilannya Di Indonesia Karena Lihat Potensi Pasar Yang Besar Untuk Indonesia Kembali Itu Semuanya Nah Kemudian Coaching Coaching Itu Apa Saja Ada 99 Bahkan Ada Sampai 101 Coaching Itu Bisa Konteksnya Bisa Dalam Berbagai Hal Walaupun Sebenarnya Tekniknya Sama Jadi Coaching Dalam Bisnis Sebetul Dengan Bisnis Coaching Coaching Dalam Gara Sebetul Dengan Keri Coaching Coaching Untuk Pengembangan Diri Para Leader Sebetul Dengan Executive Coaching Executive Coach Memegang Peranan Tertinggi Termasuk Needs Atau Ceruk Pasar Yang Paling Diminati Oleh Banyak Orang Karena Kliennya Klien Perusahaan Jadi Selama Banyak Perusahaan Maka Pasarnya Ada Dan Banyak Para Coach Sekarang Fokusnya Di Executive Coach Tantangannya Satu Ambil Sertifikan Executive Coach Itu Mahal Banget Kelas Zoom Nya Saja Kelas Zoom Nya Saja Yang Sekarang Itu Sebenarnya Sudah 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 Terjadi Biasa Tapi Agak Sulit Sebenarnya Apa Kalau Hanya Belajar Saja Tidak Lakukan Latihan Jadi Sebenarnya Itu Yang Sulit Nah Pelatihan Standar Biasanya Sekitar 20 Hap 28 Bahkan Lebih Itu Bicara 2011 Dan Sekarang Sudah Ada Yang Sampai 30 Hap 50 Juta Belajar Coach Nah Klasium Saja Itu 12 Juta 500 Itu Karena Ya memang Mahal lah Apatama Kalau Internasional Sertifikatnya 12 Juta 500 Akibatnya Banyak orang yang Susah Ngambil Ngambil Coach Tapi Sebenarnya 12 Juta 500 Itu Karena Masa Pandemi Dan Itu Murah Banget Dalam Kontes Coach Nah Kami Ngeliat Bahwa Coach Ini Sebenarnya Bagus Karena Banyak Orang Profit Tapi Mungkin Tidak Punya Uang Untuk Belajar Atau Tidak Punya Kemampuan Tidak Punya Kemauan Untuk Meluat Uang Segitu Banyak Gitu Maka Kami Di Zoka Gandeng Poli Training In Kembangan Sampai Seribu Eksekutif Muslim Coach Dan Seribu Orang Ini Bayarnya Hanya Satu Juta Itu Ini Udah Termasuk Ujian Di Balai Training Jadi Nanti Balai Training Yang Ada Ujian Tadinya Dipisahkan Tapi Biar Termasuk Teman Teman Tari Kami Ngejar Sampai Seribu Orang Seribu Muslim Coach Kami Kesempatan Setelah Itu Kami Berhenti Karena Tidak Ada Hak Kita Minta Tolong Ke Balai Training Kita Minta Seribu Agar Kegiatan Kami Di Galang Dana Juga Bagus Tapi Kembali Suka Itu Kan Kalau Tidak Mau Hanya Galang Dana Maunya Galang Dana Sekaligus Memberikan Ilmu Makanya Kita Mau Kebangin Seribu Eksekutif Muslim Coach Yang Mau Menjadi Eksekutif Muslim Coach Belajar Delapan Sesi Bersama Kami Setelah Itu Nanti Ada Wajib Membuat Tulisan Ilmiah Setelah Itu Wajib Melakukan Sesi Coaching Probono Atau Sosial Probono Kita Akan Minta Sampai 50 jam Praktik 50 jam Praktik Teknis Apa Nanti Kita Bicarakan Di Di Pembelajaran Target Kita Adalah Mencapai Seribu Eksekutif Muslim Coach Dan Kita Berharap Kegiatan Kita Banyak Diikuti Banyak Dilukung Karena Ini Profesi Yang Menarik Profesi Yang Yang Berkelas Di Luar Makanya Berkelas Karena Belajarnya Mahal Bapak Ibu Bersempatan Belajar Dengan Harga Yang Murah Tapi Kita Tidak Murahan Karena Materi Kita Silabus Kita Ikuti Standar Internasional Ikuti John White Sekolah Di Inggris Kemudian Kita Ada Link Di Sana Dan Kita Mendapatkan Bisa Mendapatkan Materinya Bisa Mendapatkan Modulnya Dan Kita Akan Rubah Dengan Secara Indonesia Agar Bisa Dikampaikan Membelajar Dengan Dengan Benar Dilatih Belajar Belatih Dan Bisa Diikuti Banyak Orang Di Indonesia Baik Itu Kurang Lebih Tentang Eksekutif Coach Jadi Penjelasannya Bapak Ibu Yang Tertarik Bisa Silahkan Daftar Daftar Kemudian Bapak Ibu Nanti Bisa Ikut Juga Group MGM Member Gate Member Jadi Bapak Ibu Begitu Daftar Begitu Selesai Bayar Dizum Dizum Offline Mudah 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 Ketika COVID Sudah Selesai Harga Yang Sekian Ini Hanya Ada Karena Kegiatan Ini Untuk Soca Care Ini Bagian Tributnya Balet Training Untuk Untuk Umat Berikutnya Kami Tidak Ikut Lagi Ketika Balet Training Mengadakan Trans Komersial Baik Ini Yang Kami Akan Ajak Bapak Ibu Ber Apa Terlibat Kegiatan Ini Kegiatan Yang Murah Kegiatan Yang Bisa Diikuti Banyak Orang Nanti Ya Ada Tanya Nanti Kliennya Siapa Kalau Jadi Eksekutif Kliennya Perusahaan Kliennya Perusahaan Nanti Bapak Ibu Bisa Ngikuti Entah Coaching Group Atau Coaching Eksekutif Berapa Sisi Dan Sebagainya Baik Segitu Saja Bapak Ibu Mudah Mudah Kegiatan Ini Memberikan Wawasan Pada Ibu Dan Bapak Ibu Siap Bergabung Bersama Kami Sekian Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bapak